Bapak, cukup kita sudah anggap nih Jipping di sini karena ini Ini karena sudah saking kumau nya Dan ini tantangan buat saya Cukup dibikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keretan Budok-Domba Dimana pun anda berada Alhamdulillah hari ini Kami berkunjung Ke rumah Master Asah Walid-walid di Rumuh Mas Ikutin terus Kami apa yang Nanti akan mengambilkan yang jelas Selesial Berapa Senjata Yang akan kita asah Nah Salah satu Wuh Ada satu Gelurit Dan satu golok Ya Satu gelurit dan satu golok Bagaimana nanti aksinya bapak kulit Untuk mengasah dua senjata tajam ini Nah kita ikuti terus Dan jangan kemana-mana Bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe Terima kasih Assalamualaikum 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 Keretan Budok-Domba Kali ini kita akan memberikan renangan pada Bang Molin Ada sebuah Golok Dengan Dengan Apa Apa Sarunya ini dengan Ornamen-ornamen Ya Apa Bunga dan tulisan Jirna ini Nah Nanti kita akan Tanya Tentang Review tentang Golok ini Versinya Mas Fatir Tentang mungkin Eee Koreksinya lah Mungkin enggak ya Bukan berarti Eee Kita akan Apa Eee Apa namanya Mas Menjelekkan Golok ini Tapi tidak Ini kan setiap Orang kan Punya versi Tersendiri Mas Ya Tapi kita akan Menanyakannya versinya Mas Walid Tentang Golok ini Nah Punya teman Kebetulan Nanti kita akan Eee Apa Asahkan Mas Walid Nah Sebelum di asahkan kita review dulu Terkait dengan Golok Mungkin dari bahannya Versinya Mas Walid itu bagaimana Atau dari segi Model Goloknya Dan yang teriga mungkin dari Eee Eee Matabilahnya mungkin Mas ya Itu Hari ini Koreksinya seperti apa Nah Bisa diukur Mas Selamatkan Mas Baik Selamat Rekan Polonomba Eh Kita Review dari Golok Ini Salah satu rekan dari Polonomba juga Ini Golok Panjang Yang kisaran Lima puluh Lima Zentimeter Kalau panjang sekali Ini Golok Dikunakan untuk Tebas Ini terbuat dari Garbun steel Garbun steel Garbun steel Barca-barca Limbat Cuma Kualitasnya Dari matabilanya sudah 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 bagus untuk Bebas ya Bebas ya Bebas ya Untuk sembelik Ini masih kurang Flat Flat ini Kalau kata orang Terasang ya Orang-orang sini Kurang ampes Kurang ampes atau kurang tipis Nah Cuma Golok ini sudah bagus Eh Karena mungkin Golok ini Jarang dipakai Jadi Banyak-banyak Apa seperti ini Karat Karat ya Jadi memang Kalau carbon steel Itu Perawatannya Harus Sangat Ber Ekstrak Terutama Di bagian matabila Ini kalau matabila Dari golok ini Terkena Karat Maka Golok ini Ketajamannya Akan hilang Habis Ketajamannya Akhirnya Ketika mau dipakai Harus jasa lagi Jadi ketika Mau dimasukkan selalu Sebisa mungkin Kalau golok sembelik Itu Dikasih ringan Kemudian Dibukus Plastic Itu kalau golok sembelik Seperti yang biasa saya katakan Kalau golok sembelik Jangan lupa Ketika dimasukkan sarung Apalagi sarung yang terbuat dari kulit Dari kayu pun Harusnya dikasih minyak Kemudian Dibukus Dibukus Plastik Dibukus Plastik Kemudian masukkan tarung Nah Ini Akan menjaga Ketahanan dari karat Kalau hanya itu Pisau Tempas itu mas Ya mungkin Kalau dari ini kan ya Dibuat sembelik Terlalu panjang Ya Mungkin karena memang Peruntukannya ini Hanya untuk Teman itu dibawa ke sawah Ke tubuh Ya Golok kebun Nah Golok kebun itu kan Sudah jadi ketika di kebun Diharus potong Kayu Apakah perawatannya itu Hampir sama dengan golok sembelik Beda lagi ya Beda lagi ya Kalau kolok sembelik Itu kan Diasanya kan flat Betul Kalau ini di asal flat Ya Kalau ini di asal flat Untuk tebas Yang jelas Yang jelas ini akan Apa Akan Gompal Oh iya Gompal Jadi kalau Ini dibikinnya Tidak terlalu flat Jadi masih ada tebal disini Tidak ada tebal Tidak ada tebal Tapi tajam Kertas Ini agak Perinanya dibikin kuat lah Kuat untuk Kebang pohon Karena ujinya kan juga kekuatan mas ya Dan ini juga bisa sebenarnya untuk sembelik Sembelik Istemdoro Bisa Kita dipenangkan untuk sembelih istemdoro Apakah ini mampu untuk Untuk iris kertas Tapi kalau dia asal tajam Ya mampu Mampu sekali Ini iris kertas Jadi yang iris kertas itu sebenarnya bukan Artinya Baik ya Golok tebas Maupun golok sembelih Bisa Bisa Cuma ya itu Matabila ini Tidak sama Cara Nah bukan Untuk keretan perlomba Walaupun nanti di rumah ini Bisa untuk kertas Tapi kalau Hanya diperuntukkan untuk golok tebas Ya Nggak bisa lah Untuk golok sembelih Seperti itu ya Ya Jadi jangan hanya karena Kertas saja Mampu Digunakan Kalau memang Nanti ini Apa Mau dibuat golok sembelih Ya Sebisa mungkin Jangan dibawa ke Kepul lagi Kepul lagi Kepul lagi Jadi kalau ini diperuntukkan untuk sembelih nantinya Golok ini Ya Berarti kan sudah beralih fungsi Betul Dari tebas menjadi sembelih Nah Tapi harus perawatannya juga Extra Paling tidak Sering-sering dibuka Dilihat Atau ada Karat yang nempel seperti ini Nah Kalau anda mas Ini kalau pisau tebas ya Kalau pisau sembelih kan Tadi sudah ada Tipsnya ya Untuk Kalau pisau tebas yang biasanya ke Kebun itu Nebas Pohon Nanti kan Gipta-gipta kan biasanya Nah Nah itu Ada tips tersediri Untuk menjaga Golok ini Ketahanan dan Ketajamannya Jadi Kadang-kadang Pengalamannya Pengalamannya Ya Kalau pengalaman saya Kalau ini tebas Kalau hampir dibawa kebun Paling tidak Pulang itu Di asal Di Cuci bersih Di cuci bersih Menggelarkan dari Ketan-ketan Kemudian dikeringkan Dikeringkan Kalau ada yang masih Nebak-nebak Itu Dikosok Dikosok pakai Amplas Amplas ya Nah itu Jadi pastikan Sisa-sisa Apa mungkin ya Getah Getah Apa itu kan Gelang mas ya dulu ya Gelang dulu Kalau sudah hilang semua Sudah di cuci bersih Pake sabun Terus di getah amplas Untuk menghilangkan Roda-roda yang di dalam Bisa-bisa getah Atau apa Itu kalau sudah bersih Kemudian besok Mau pakai Tinggal pakai lagi Jadi Gila akan terawat dengan baik Nah itu tips Salah satu tips Kalau Kemenangan kan ada tips Untuk golok semula Ini tips untuk golok Masya Nah itu Dan ini Ini ada satu Wah Ini usaha legend Nah ini legend sekali Ini sama siapa Siapa? Nanti Wah Ini Ini karena tidak terawat Nah Ini tidak terawat Ini celurit ini ya 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 bisa di suit pak Ya Ini pendenggalan Orang dahulu ini Kalau daerah kita di Jember ini Khas sudah ya Rata-rata orang dulu Di daerah kita Punya seperti ini Betul-betul Karena sangat mudah Untuk dibawa Dibawa ke sawah Untuk jaga diri Nah itu kan dulu Orang-orang Madura Apalagi di daerah kita ini Ada orang Madura Banyak ya Orang-orang di daerah kita Orang Jember ini Banyak orang Maduranya Jadi pisaunya Ini Kenapa? Senjatanya seperti ini Mulut ya? Mulutnya itu sudah Ya masuk museum harusnya ya Harusnya masuk museum Kenapa saya katakan masuk museum? Karena Ini tidak tenangan lagi Nah bisa di suit Eee Hanya dengan Jari Nah iya Dengan jari saja Ini Bila celuritnya sudah Ciping di sini kanan ini Ini karena sudah saking pungungnya Nah Dan ini Tantangan buat saya Cuk Dibikin Lebih Bikin celang lagi Nah itu mungkin Apa mas? Eee Dengan Bila Apa? Celurit yang seperti ini Yang sudah tidak Dirawat Nanti ketika di asal lagi Adakah Eee Apa? Efeknya Efek dalam matian Entah itu harus pengurangan Dari lebar Ya Atau seperti apa mas? Jadi gini Eee Ini harus di Setelahnya Eee Dibangun kembali Dibangun kembali Eee Apa? Untuk matabila dalam kita Eee Kemudian Dibilangkan dulu ya Mungkin karat dulu ya Karatnya dibersihkan Dulu semua Ya Kemudian Matabila ini Dibentuk lagi Setelah itu Eee Eee Kita harus Sepulang Sepulang Ulang Untuk Eee 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 Ketaknya 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 Eee Apa Ketahanan Tajamnya Kekuatan dari besinya Iya di sebulan istilahnya di restorasi baru lagi tantangannya dari kami jadi pertama yang harus dilakukan untuk bilah ini yang pertama kita harus menghilangkan karat yang betul-betul bersih terus kemudian kita buat matabila ini kita buat yang baru setelah itu kita bawa ke kita sepuk agar keras lagi mungkin saya tanya yang mungkin ya apakah kalau cerita nomor-nomor menghilangkan karat dengan gerindang misalnya dia punya gerindang apakah direkomendasikan ya Mas Budi atau tidak jadi kalau menghilangkan karat dengan gerindang kalau yang mobil seperti ini kalau seperti ini ini kalau di gerindang nggak apa-apa tapi harus disepuk ulang kok gitu ya karena gerindang itu panas mas gerindang itu panas ketika di gerindang pasti akan mengurangi kualitas kualitas sepuk akhirnya disini akan sedikit mudah bisa-bisa ketika dipakai kekerasannya kurang tapi nggak masalah di gerindang nggak masalah dan kawatirnya kan begini dibandingkan kita hanya menggosok dengan batu asas saja untuk menghilangkan apakah dengan gerindang juga akan mengurangi ketebalan juga iya itu sih tergantungan tergantungan menggerindang menggerindang sudah pintar mungkin itu nah mungkin ini tidak terlalu tipis karena ada beberapa di gerindang itu mata gerindanya ada beberapa grid oh itu menghilangkan karat dan sebagainya itu ada jadi sebaiknya kalau memang punya yang seperti yang sudah berkat seperti ini bawa saja nggak bukan kepandai lagi ya daripada kita bersihkan sendiri nanti tersebutnya terlalu kena tangan dan sebagainya lebih baik kita gunakan orang yang sudah ahlinya apalagi memakai gerindang yang kita lihat tahu kurangnya apa dia tidak terlalu cepat buat itu tidak ada masalah tapi ini tetap bisa nanti masih di gunakan yang jelas kan tidak untuk apa namanya ketajamannya kan bukan ketajamannya untuk sembeleng insyaallah kalo nanti akan saya asah manual Oke, ternyataan Pondodoba bisa dilihat ya video hari ini Bentuk celurinya dan download ini Seperti ini awalnya, nanti kita akan review lagi setelah semua ini selesai di asal Nah, seperti itu Jangan kemana-mana, ingat tonton terus channel Pondodoba Terima kasih, salam Pondodoba